kalau speeding ini gaya-gaya agak bungkus sedikit mantap nih jas melonyok coba keren nih bisa nih mantap-mantap nih yuk satu dua tiga satu dua tiga ya teman-teman siang-siang bolong siang-siang bolong siang-siang bolong kita jumpa lagi di channel Jopilot yuk kali ini aku akan rating dengan setang baru ya review setang MT25 dipasang di fiction ini ya gimana rasanya karena postur tubuhku ini yang gak tinggi banget jadi nanti ya akhirnya agak bumbu-bumbu sedikit ya untuk untuk gaya ratingnya sih agak bumbu memang tapi kata teman-teman tuh enak nyaman aku juga pernah naik MT25 old yang lama itu juga enak gak tau kalau posisi rating disini yang apa namanya apa itu posisi rating yang seperti ini di fiction ya semoga oke-oke aja untuk ini aku kebalik ya ini harusnya ini harusnya disini ini harusnya disini sepiannya dulu karena pasang sendiri sih ini kita coba aja rating langsung aja ini aku tambahkan sebentar ini aku tambahkan racer gak tambahkan sih ini racer yang asli bawaannya yang biasanya aku pakai setang tinggi itu jadi aku gak ganti apa-apa kok aku cuma ganti ini di yang setang tinggi di setang MT ini lanjut aja sambil keliling ini pulang kerja ceritanya makanya kok gak enak ini ya ini posisinya disini ini posisinya disini kan ini duluan makanya kok gak masuk ini gila-gila-gila ini posisinya agak bumbu juga ini gila-gila-gila yuk bismillah ya teman-teman ini ini agak nunduk paling jahit settingan kamera juga yang di helm aku biasanya tegak gini kan ini sekarang agak bumbu begini ya mungkin aku agak dangat-dangat sedikit gini lah berarti anak-anak yang yang pakai motor-motor motor-motor tindakan dengan gini aku konsepnya turik sebelumnya jadinya seperti ini ya gimana lagi menambahkan gengsi ya daripada menambahkan kenyamanan anjing untuk untuk yang lainnya gak ada perubahan kok teman-teman masih gini-gini aja jadi ya mantap deh itu panas ya biasa aja nah ini teman-teman untuk ini aku agak sedikit buku memang karena posturku gak tinggi-tinggi banget gak kecil-kecil banget sedeng nah ini kalau mau tegak ya badannya ke belakang segini biasanya kalau tuh ringan ya gini aja tinggal duduk gini nyaman gak tegak sekarang ini aja gak nyampe tangannya ku pendek maka kesini kalau postur teman-teman yang tinggi-tinggi itu enak-enak aja ini motor sport tapi looknya keren banget ya ini looknya ya ini aja ini menantian nanti sampai rumah di Bali aja makanya kok ada yang aneh apanya bulung-bulung gini ternyata kalau ini spionnya pakai yang biasa standar kayaknya kurang keren jadi untuk spionnya tetap yang ini ini untuk handle rampnya juga nanti insya Allah aku ganti ini apa ini jelek banget ya kotor masih kotor jadinya seperti ini teman-teman ini juga 360-nya aku gak bawa insi-insi visible stick visible sticknya yang panjang jadi ya pendek moga aja kelihatan juga jadi ya aduh panas banget panas banget ijo-ijo dong oke aku coba speeding ya kalau speeding ini gaya-gaya agak bungkus sedikit mantap deh wuuu wuuu jas wuu welonyo wuu sad 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 aduh 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 sudah padahal tadi jalannya gak begitu bungkus ya kayak orang balapan jadi kalau pakai estir gini tuh kesannya sport-sport gitu jadi kalau untuk speeding ya rodok mantap maksudnya memang disetel seperti ini ya jadi kecepatannya wuuu coba lagi wuuu mantap coba lagi ya kalau untuk dooring jauh aduh suara ku denger gak ya bentar-bentar teman-teman jas dulu wuuu coba keren nih bisa nih mantap-mattap nih wuuu wuuu kalau untuk touring jarak jauh ya kalau untuk aku pribadi ya gak masuk nih teman-teman karena aku bumbu gini capek jadi ya udah bilang aku sudah tidak reading jauh-jauh lagi jadi readingnya di kotak-kotak aja nanti kalau tampilannya ini kameranya ini kebawah mohon maaf ya teman-teman kurang ke atas kalian bisa komen juga jadi ini ya bener aku biasanya tegak gini jadinya buku deh sekarang udah berapa menit nih kita cek dulu yuk kasih lagi yuk wuuu wuuu stang mt ini dibilang cukup standar ya untuk fiction biasanya teman-teman juga modif pakai ini jadi ya looknya keren banget cuma ini aku pakai lampu bulat jadi kalau aku mau pakai lampu yang fiction mungkin sportnya sportnya kena banget ya karena dia aku pakai lampu bulat jadi ya ya gimana ya klasik apa scramble juga enggak juga ini ya ya teman-teman nikmati lampu merah dulu ngikutin aku sampai belok kiri nanti ya ini untuk setting untuk setting kamera juga aku ngadepkan ke atas nanti nah rencananya juga besok ada sanmori tahun baru Chinese ya himlek enggak tahu ikut apa enggak sorry ini videonya kan untuk besok ya minggu lalu ada karena ini aku uploadnya setelah itu ya ya mungkin ya enggak gak ikut ngomong apa ayo lampu hijau ini berapa menit di lampu merah aja pakai lama ya teman-teman terima kasih sudah menonton video ini review review ya lah lagi ini aja lah yang penting kalian tahu juga oke yang belum follow instagram aku bisa follow di sarampaku di joe underscore smahrdika bye see you next video sampai jumpa di video yang lainnya mantap wuh wang wang wuh ambil giri ambil giri wang yang Terima kasih.